Halo teman-teman kembali bersama saya Aisyah, Elemen Bumi, Taurus Virgo Capricorn, Energy Check. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku, teman-temanku Elemen Bumi. Kita coba buka energi kita lebih kurang satu minggu ke depan, ya targetnya ya, sebenarnya energi tidak punya jangka waktu. Rasakan, dengarkan berharap ada cerita kamu yang terbaca di sini, sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Elemen Bumi, saya bacakan per elemen, nanti postingnya per zodiac. Breed Rebus, oke. Breed Kartu Meditasi, ya, itu energi umumnya, energi besar di ceritamu. Satu minggu ke depan. Sebelum saya bacakan, saya membuka 10 kartu dari T-Lift. Ups, nampaknya seperti ini, teman-teman. Ini adalah energi yang mengitari enerjimu di energi T-Lift. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Under the deck di sini ada kartu topi, hat. You will be playing a different role. Kamu akan bermain dengan cara yang berbeda di sini katanya. Kita belum tahu itu tentang apa. Oke. Lima kartu lagi untuk elemen bumi, Taurus, Virgo, Capricorn. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Under the deck-nya apa di sini? Younger man. Laki-laki muda. Dealing or relationship with a younger man. Ini ada kaitannya dengan seorang laki-laki muda. Frying pen, trouble, accusation. Ada masalah. Kita nggak tahu ini energi dari seorang laki-laki muda. Katanya ini bisa jadi pasangan, bisa jadi teman, bisa jadi anak. Ada indikasinya ke sana. Oke. Ada bat. Kartu kelelawar. Ada sark. Hue. Ada dagger. Ada ketakutan ya. Ada eye. Tapi di situ ada kemampuan kamu. Chair fillet. Orang yang memikirkan kamu itu. Lighting. Ada kejutan. Tentang emosi kamu. Fluet. Kekecewaan. Di sini ada dog. Nasehat. Dari seorang teman. Kartu gunting ini juga kartu kekecewaan, teman-teman. Dan unicorn. Oke. Baik. Teman-temanku. Elemen bumi. Di bawah head ada apa? Ada kartu Nes. Tentang dukungan emosi dari keluarga. Ayo kita ambil tempat dan kita mulai membaca. Oke. Teman-temanku. Elemen bumi. Taurus Virgul Capricorn. Di bawah kartu ada katanya di sini. Kamu akan memainkan peran yang beda. Kamu akan bermain dalam peran yang berbeda. Salah satu energi yang dekat dengan energi kamu ini. Ada kaitannya dengan seorang laki-laki muda. Apakah itu anak? Apakah itu teman? Apakah itu adik? Ya. Atau ini hanya energi. Maskulin energi. Yang katanya trouble. Ya. Ada masalah di sini. Oke. Seperti ujian untuk kamu ini. Ya. Seperti mendatangkan kekecewaan di dalam hatimu. Itu yang mungkin nanti kamu memainkan peran yang berbeda kepada si orang ini. Bisa pasangan. Bisa siapapun. Bisa terhadap ini terhadap seseorang intinya. Kita luaskan energinya. Ya. Contoh memainkan peran yang berbeda. Mungkin kalau lah ini anak. Ya. Kalau ini anak. Dulu kita sangat memanjakan mereka. Sampai akhirnya mereka mulai membuat masalah. Kita mulai memainkan peran yang beda. Oke. Mungkin kita dari tadi yang agak memanjakan dia. Kita mulai mengambil sikap-sikap tegas kepada si anak tadi. Itu contoh. Oke. Next. Nggak tahu. Mungkin ini kejadian di dalam keluarga bagi orang yang telah berkeluarga. Namun lagi-lagi bisa siapapun ya. Bisa siapapun. Oke. Saya menangkap kecemasan juga tentang keuangan. Ya. Menangkap kecemasan tentang keuangan. Ada di situ. Lalu di sini saya lihat juga. Oke. Ambil itu sebagai pesan. Di kartu bat. Hati-hati dengan musuh katanya. Ada energi yang menyerang. Ada energi yang menyerang kamu. Kalau bercerita tentang musuh. Kita nggak usah buru-buru memfonis ini dari luar diri. Ya. Musuh terkadang adalah diri kita sendiri. Oke. Teman-temanku. Ya. Semua emosi negatif itu jadi musuh untuk kita. Tetap saja berhati-hati dengan energi yang datang dari luar. Apalagi di kartu ujung saya lihat ada. Someone new is entering your life. Ada orang baru yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Sehingga nanti kamu diminta menggunakan intuisi kamu. Ya. Untuk bisa memandu kamu. Ya. Karena ini kayak ada energi yang menyerang. Oke. Biasa itu teman-teman ya. Di dalam hidup ada energi positif dan negatif. Kalau energi negatif itu yang aku katakan energi yang agak menyerang. Bisa dari luar. Bisa dari dalam diri kita sendiri. Baik. Di sini digambarkan kalian adalah orang-orang yang memiliki kemampuan. Intuisi. Sehingga di sini trust your intuition. Ya. Use your intuition. Ada dua kartu yang meminta kalian. Apa di sini ya. Mulai memperhatikan intuisi untuk pergerakan paling tidak di dalam minggu ini. Oke. Control your anger or you will be sorry. Ini bisa jadi kayak pertengkaran. Ada juga aku lihat ya. Dengan siapapun. Kendalikan kemarahan kamu atau nanti kamu akan menyesal. Oke. Dalam tindakan apapun yang kita harus tetap menjaga emosi kita. Ya. Yang namanya kemarahan pasti membawa penyesalan nanti. Teman-temanku. Ya. Hati-hati di sini ada gambaran. Mungkin kamu bisa saja. Ini pengeluaran uang ya. Hati-hati dengan pengeluaran uang. Di sini juga ada pengeluaran uang. Especially in money matters. Jadi khususnya di bidang keuangan. Kendalikan pengeluaran. Oke. Ada kekecewaan ini. Disappointment in a friend or lover. Aku nggak tahu. Di dalam hubungan. Apakah ada kaitannya dengan uang. Contoh orang-orang yang berumah tangga di sini. Intinya dari kartu T-Leaf ini. Saya menangkap perasaan cemas. Perasaan takut yang kamu rasakan di sini. Satu seperti rasa kecewa dan satu lagi tentang masalah keuangan. Atau tentang urusan-urusan dunia lah kita katakan. Tapi di sini disebutkan masalah keuangan. Ya. Pesan yang paling penting juga hati-hati dengan orang baru yang masuk nanti. Oke. Teman-temanku. Terkait dengan energi breed. Breednya terbalik di sini. Di kartu breed reverse ya. Di breed ini energi yang seharusnya kita membuat energi kita menjadi pelan. Energi kita menjadi slow. Tapi dengan breed yang terbalik. Ini bukan lagi tentang pelan atau slow. Ya. Aku boleh katakan ini satu kondisi yang stagnan atau menuju pembusukan. Ayo lakukan gerakan di sini. Lakukan gerakan. Oke. Saya hanya melihat kecemasan-kecemasan. Tapi tidak ada gerakan di sini. Ya. Kalaupun ada gerakan. Aku katakan ada energi yang lamban sekali. Apatis. Ini apatis ini energinya. Di central card kita lihat ada fear, worry, stance, a situation. Ada perasaan tegang ya. Kamu di sini disarankan untuk meminta nasihat dari seseorang. Aku nggak tahu kalau memang ada seorang ini nasihat dari seorang teman. Oke. Mungkin ada nasihat-nasihat yang masuk ke kamu. Ya. Yang paling penting di sini diminta menggunakan intuisi kamu. Ambil pesannya di sini. Mungkin akan ada masalah dengan seseorang. Problem tadi. Orang yang lebih muda dari kamu mungkin. Oke. Bisa jadi pertengkaran. Atau satu hal, satu situasi yang akan memicu kemarahan kamu di sini. Sehingga kamu diminta kontrol emosi. Kontrol kemarahan. Ya. Beberapa ada energi-energi kekecewaan di dalam hubungan juga. Aku nggak tahu apakah itu terkait dengan cerita cinta. Ya. Ada gambaran energi orang baru masuk. Tapi juga tetap hati-hati. Gunakan intuisi kamu. Oke. Baik. Ambil itu sebagai pesan, teman-temanku. Ayo kita tambahkan kartu. Itu pesan umum. Energi yang bisa saja masuk kalau kita lengkap. Kita ambil empat kartu dari Love Oracle untuk energi percintaan orang-orang berelemen bumi. Taurus, Virgo, Capricorn. Empat kartu saja. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Underdicknya ada Healing. Oke. Ayo kita lihat. Ada kartu apa saja. Ada New Beginning. Awal, baru. Bagus sekali. Romance, Cupids, Arrow. Lalu di sini Surrender. Dan di sini ada Plyfulness. Baik, teman-teman. Saya merasakan energi perbaikan yang terjadi di dalam hubungan antara kamu dan seseorang. Ya. Setelah kita melihat energi-energi tadi. Kekecewaan, disappointment, ada ketakutan. Ya. Aku melihat energi awal baru lagi. Energi sedang masuk ke energi baru. Ya. Memang beberapa dalam energi transisi. Transisi itu enggak nyaman, teman-teman. Tapi ini aku sudah melihat energi New Beginning masuk. Oke. Petualangan baru menunggu. Ya. Jadi rangkul itu. Rangkul itu. Beberapa aku lihat ada orang baru masuk. Tapi tetap ya. Menggunakan intuisi. Agar apa? Agar kamu terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan di sini. Karena kan orang baru. Apalagi kita wanita ya. Harus memperhatikan. Harus menjaga hal-hal. Harus berwaspada selalu. Karena waspada itu tidaklah merugikan kita. Oke. Romance. Ada cupid, arrow, stripe. Ada cinta lagi di sini, teman-teman. Ada cinta. New beginning. Ada romance. Ada awal baru. Ya. Ada cinta di sini. Surrender. At time, we must surrender the old before something new can enter our life. Jadi aku katakan energi awal baru. Regeneration. Bisa jadi orang baru masuk ke kamu. Atau di sini orang-orang yang hubungan yang berjalan ingin diperbaiki. Katanya di sini, terkadang kita harus melepaskan sesuatu yang usang, sesuatu yang lama. Ya. Agar energi baru bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Let go and all will work our world. Jadi lepaskan. Lepaskan. Dan segala hal akan kembali bekerja di sini. Oke. Saya berharap ya. Tentang kekecewaanmu, luka kamu di sini. Akan ada perbaikan di sini. Karena ada new beginning. Plyfulness. Louter is the best therapy. Have some fun together. And remember, love is the greatest healer. Jadi di sini, Plyfulness. Tertawa adalah terapi yang baik di sini. Jadi ambil waktu untuk fun bersama pasangan di sini. Ya. Dan ingat di sini, Cinta adalah greatest healer. Penyembuh yang terbaik. Kamu lihat energi di bawah kartu healing. Penyembuhan. Ya. Makanya aku bilang, Energi kalian ini dalam cerita percintaan masuk kepada energi pembaharuan. Apapun yang menjadi kekecewaan, kemarahan. Apa Angel bilang, Terkadang kita harus melepaskan satu hal yang lama. Oke. Atau di sini kamu dalam luka. Kamu putus ya sama seseorang. Lepaskan. Lepaskan, maafkan cerita yang lama, Agar energi baru bisa masuk. Oke. Ada gambaran orang baru masuk itu. Ya. Baik. Ayo kita buka energi kamu di past, present, dan future. Teman-temanku, memaafkan, melepaskan, agar energi baru masuk ke dalam kehidupan kalian. Mungkin memperbaiki hubungan atau menerima orang-orang baru, cinta baru di sini. Elemen bumi, Taurus Virgo, Capricorn. Kita akan buka energi kamu di past, present, dan future. Lalu kita akan mengklarifikasinya dengan kartu Lenormand. Present Energy untuk Elemen Bumi. Present Energy. Wah, Clover, Serendopity, bagus. Past Energy, energi yang udah lewat. Ini kalau di Serendopity ini bisa masuk cinta baru. Atau energi-energi keberuntungan ya, kalau dalam kehidupan. Ada Energi PDKT. Ini jatuh dua, kita ambil. Takdir. Dan between words. Energi yang akan masuk untuk kalian, energi yang akan datang. Keren. Wow, keren. Under the deck-nya di sini, Mending. Teman-temanku, perhatikan. Breed terbalik, Mending terbalik. Di breed terbalik itu tandanya apa? Tadi aku bilang apatis atau pergerakan lambat dari kita. Atau di sini bisa jadi bentuk-bentuk kemalesan. Oke. Mending terbalik. Ingin ada perbaikan, ingin ada perubahan. Tapi belum terjadi. Kenapa? Karena tadi ada energi-energi yang gambarannya seperti apatis di sini. Oke. But it's okay, gambaranmu bagus di sini, positif sekali. Apalagi ada gambaran, akan ada cinta baru, ya. Kita lihat di sana. Dari sini udah bagus ini. Oke. Teman-temanku, elemen bumi, Taurus, Virgo, Capricorn, past, present, dan future. Di beberapa waktu yang lalu, saya melihat cerita takdir dan between words, ya. Secara umum, energinya di sini. Ada satu hal yang memang harus terjadi sama kamu, ya. Satu hal yang memang telah digariskan. Jadi kalau mau kita katakan ya, udah kontrak jiwamu terjadi di sini. Jika dalam cerita cinta, beberapa hubungan dalam kontrak jiwa di sini yang cukup membawa kalian... Apa ini? Tidak di sini, tidak di sana. Crossroad ini energinya. Oke. Di energi hari ini, saat ini, Seren Depiti, kita coba menyelaraskan energi kita. Dan energi yang akan datang, saya lihat, kolaborasi energi. Mungkin ada yang menyupot kamu, ya, atau seseorang masuklah kepada kamu, kita katakan. Atau kamu yang menyupot seseorang, intinya ada energi mutual. Ayo kita klarifikasi di dalam cerita cinta. Di energi yang sudah lewat, di kartu takdir dan kartu between words. Satu kondisi yang kalau dikata takdir di sini, ya. Teman-teman, ini hubungan yang mendorong kamu untuk bertransformasi, untuk berpindah di sini. Ya, kita lihat dulu. Cerita apa? Kartu bintang, kartu kapal, yes. Dan kartu beer. Under the deck, ada kartu matahari, yes. Ini bagus. Energi hari ini, saat ini, di kartu Seren Depiti. Kita kebakan saja. Ada the snake, ada kovin, ada dog. Ya, itu bagus. Bunga lili. Di energi yang akan datang, di energi layup. Ada fox, ada fox, klover, kartu gunung, dan under the deck, kartu anak pembaharuan. Oke. Teman-temanku, under the deck-nya kartu maskulin. Coba memandang dengan jalur logis di sini. Oh, lihat ya. Ini bakal datang seseorang ke dalam kehidupan kamu, atau kabar, atau kabar ini yang akan kamu, kabar yang kamu nanti ini. Ya, beberapa adalah kabar yang sudah lama dinantikan. Oke. Kalau kita lihat ini saja, ini akan ada yang masuk, orang baru yang masuk, tapi lagi-lagi dikatakan menggunakan intuisi kamu. Oke. Karena akan ada perasaan cinta lagi di sini. Teman-temanku, Taurus, Virgo, dan Capricorn, bisa kita lihat ya, matahari, bunga lili, dan kartu anak di sini. Apa yang sudah lewat, satu kondisi hubungan yang mungkin cukup bawa suka cita untuk kamu, tapi di situ juga kamu bisa melihat kejelasan, ya, hari ini saat ini menyelaraskan energi dengan semesta. Beberapa di sini ada yang narik diri, beberapa di sini ada yang, ayolah kita melepaskan, kita memaafkan, memperbaharui hubungan, dan di depan energi awal baru. Ayo kita lihat di sini. Di energi yang sudah lalu, di sini aku lihat, ada satu hubungan yang, apa ya, ini cukup membuat kamu takut untuk maju. Takut untuk maju. Atau tidak bisa maju. Ya. Ya, rasa yang tersisa di sini adalah seperti ada beban dan tekanan yang kamu rasakan. Mungkin ini adalah orang yang kamu inginkan, mungkin ini adalah orang yang kamu suka, kamu cinta, ya, tetapi energi hubungan ini tidak penuh waktu itu. Energi yang tersebar, energi yang terpecah, energi yang tidak maksimal di dalam hubungan ini. Ya, ada jarak di antara kalian. Beberapa mungkin karena LDR. Ya, beberapa di sini saya lihat, ada salah satu pasangan yang, yang dominan. Mungkin yang ego. Mungkin yang karakternya lebih kuat dari kamu. Ya. Kamu bisa melihat itu dengan jelas. Kamu bisa melihat itu. Oke. Apapun itu ceritanya, ini sudah takdirmu. Memang ini harus, ini adalah cerita yang memang harus kamu lewati. Ya, beberapa kalian ini terhubung dengan orang besar ini. Oke. Bintang dan bir. Kayak pejabat, kayak orang yang terkenal, kayak orang yang cukup dikenal banyak orang. Ya. Hari ini, saat ini, di energy present, enerjimu lebih selaras. Kalau kita sudah selaras dengan semesta, maka akan ada energi-energi positif yang akan mendatangi kita. Teman-temanku, energi hari ini, saat ini, ini ada ego juga dari dirimu. Ya. Untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena menurut kamu, ini adalah satu, kan aku mundur ya. Ini spontan ya, teman-teman. Ya. Melihat bir sama matahari. Ada juga keinginan dari dirimu untuk mempertahankan apa yang kamu inginkan di sini. Apa ya, kayak masih ada energi ngotot di sini, ngotot di sini. Ya. Lihatlah, biru ini apa. Nggak mau dia pindah, ini belum selesai. Atau di situ, kartu kapal. Apa itu kapal? Begini, teman-teman ya. Di energi yang di sebelah sini, ini kan matahari ini. Artinya kamu mendapat pencerahan di sini. Kamu bisa memandang dengan terang. Untuk mencapai apa yang saya inginkan, apa yang saya impikan di sini, saya harus kuat. Saya harus tegas di sini. Oke. Mungkin kita punya pasangan dengan karakter yang juga kuat. Tapi di sini juga kamu berpikir, saya juga harus kuat di sini. Ada yang berpikir menjauh. Banyak sekali ini energinya. Hanya kalau menjauh bukan dengan ikhlas. Ini menjauhnya dengan ego ini. Contoh. Emangnya kamu aja bisa buat seperti itu. Aku juga bisa seperti itu. Emangnya kamu bisa seringkuh. Aku juga bisa seringkuh. Ada yang seperti itu. Ada tabrakan ego di sini antara kamu dan seseorang sehingga membuat hubungan tidak bergerak. Oke. Tapi dari kondisi ini kamu bisa melihat dengan terang atau melihat inti kesimpulan yang kamu bawa untuk hari ini. Hari ini saat ini, apa yang menjadi gejolak kamu, apa yang menjadi ambisi kamu, mulai kamu lepaskan. Ini kayak kamu melepas target-target besar kamu. Oke. Bahkan beberapa ada yang berpikir atau memilih. Udahlah, saya mengakhiri ini, saya mengundurkan diri di sini. Ada energi yang bijaksana sekali. Karena cintamu masuk ke unconditional. Oke. Bahkan di sini, kalau lah pernah di sini ngotot, ya aku harus dapat dia. Di sini enerjimu udah turun energinya. Ya, lebih netral. Udahlah, kalau nggak bisa jadi pacar, temenan aja aku udah senang. Nah, karena energi yang di bawah hari ini saat ini adalah energi bijaksana sekali. Oke. Ini ular di saat COVID, gejolak kita itu redam. Ya, gejolak kita redam di sini. Jadi mau memperbaiki hubungan, ini ada energi memaafkan. Mau di sini melepaskan energi lama, mau move on ya, kita juga memaafkan di sini. Kalau nggak dapat ya sudah lah, seperti itu. Ini baru energi selaras, menyelaraskan diri dengan semesta. Nah, di depan sana, itu yang keren. Aku bacakan dulu. Indikasi di energi tengah ini, beberapa kalian ada masuk sebagai orang ketiga, atau dia adalah orang ketiga. Pertemuan soulmate antara kamu dan dia. Beberapa terkoneksi dengan orang yang mungkin lebih tua dari kamu. Ada pergerakan hubungan yang slow, pelan. Beberapa memilih ending berakhir atau mengundurkan diri. Dan beberapa memilih memaafkan atau masuk ke lembar baru. Udah lah, kita tutup lembaran yang lama, kita masuk ke lembaran yang baru. Contoh, orang-orang berumat tangga. Energi menyelaraskan di sini, melepaskan. Di energi yang akan datang. Oke. Sebentar aku pelajari. Kalau aku lihat indikasi orang yang masuk, ini mungkin tadi gambarannya ya. Someone new is entering in your life. Seseorang baru akan masuk ke dalam kehidupan kamu, tapi gunakan intuisi kamu. Untuk kalian yang di sini menerima orang baru, cinta baru, hati-hati. Kenapa? Karena energi yang masuk ini fox. Beberapa kalian nanti kalau menerima energi ini, ini masih level PDKT ya. Ini ada indikasi dari seseorang yang nanti ketika mereka menjalin hubungan dengan kamu, ada gambaran tidak lama. Tidak lama. Memang ini ada gambaran orang baru masuk ya, tapi dia bawa energi fox. Tidak lama dan aku lihat ada energi gunung kembali terblokir. Oke. Namun apapun itu, dikatakan di sini, hubungan ini punya peluang dan kesempatan. Ya. Punya peluang dan kesempatan untuk membangun hubungan baru dengan seseorang. Makanya gunakan intuisi, teman-teman. Oke. Gunakan intuisi. Karena di energi fox ini tidak harus dia orang jahat. Tidak ya. Hanya kita perlu berwaspada. Ya. Perlu berwaspada. Kenapa? Karena nanti ada gambaran energi. Ini orang yang tidak terlalu transparan dengan kamu. Intinya ada pembaharuan energi yang cukup bikin kamu fun lah. Bikin kamu happy. Bikin kamu bermain lagi di sini. Nikmati saja tapi waspada. Itu saja pesannya. Berikan gambaran fox di situ. Berikan gambaran energi fox untuk energi yang akan datang. Tidak mau jatuh. Maskulin. Ada gambaran seseorang laki-laki akan masuk. Atau seseorang dengan energi maskulin yang akan masuk. Ya. Beberapa. Munara. Kartu kabar. Beberapa mereka akan memberikan kabar di sini. Ya. Beberapa akan memberikan kabar. Tadi juga kita sudah lihat gambarannya akan ada kabar yang masuk. Atau seseorang yang datang. Oke. Ada gambaran seseorang yang datang ini atau ketika kamu terkoneksi dengan orang ini ada gambaran orang ini dingin. Dia tidak benar-benar terbuka. Tapi di sini ada peluang dan kesempatan atau potensi untuk undungan dibangun di sini. Aduh. Awal baru. Awal baru. Kartu gunung itu apa? Kita lihat. Oke. Hati-hati dengan pengulangan pola. Hati-hati dengan pengulangan pola. Nanti ini ada gambaran. Apa ini? Ini kan tidak lama ini hubungannya nanti terjadi. Di bunga clover. Ya. Ada berpikir. Udahlah saya mau keluar dari siklus ini. Saya mau cari yang lebih baik. Nah. Ada gambaran seperti itu. Makanya tadi ada yang masuk tapi gunakan intuisi kamu di sana untuk merasakan energi orang yang masuk di sini. Oke. Ini orang mau dikata dia jahat enggak juga. Enggak juga. Tapi ada indikasi beberapa datang hanya untuk menipu uang kamu. Ada yang seperti itu. Oke. Jadi hati-hati di sana. Tidak semua. Tidak semua. Tetapi ada beberapa yang datang nanti targetnya tujuannya cuma uang. Karena boleh dikatakan juga energinya kekanakan. Oke. So, oke teman-teman. Yang paling penting adalah waspada. Waspada di sini. Lirikan lagi gambaran di Fox. Iya. Iya. Hati-hati teman-teman. Ya. Itu aja indikasinya. Itu aja pesannya. It's okay. Jangan takut ya. Orang baru akan datang dan pergi. Khususnya untuk yang lajang ya. Orang baru akan selalu datang dan pergi. Sebentar. Ya. Yang penting dalam hidup ini adalah waspada. Oke. Jika ini adalah hubungan-hubungan yang sedang berjalan atau telah berjalan di sini. Kalian ini lebih melihat dengan logika. Ya. Hubungan baik nanti ini. Hubungan baik di depan. Bahkan ada gambaran bantuan atau support. Terutama dalam keuangan untuk kalian. Oke. Bisa terjadi di dalam dunia bisnis, karir, pekerjaan. Ya. Ada gambaran laki-laki ini udah punya anak. Ada juga hati-hati. Atau dia lebih muda dari kamu bisa jadi. Tidak harus laki-laki, seseorang di sini. Baik. Teman-temanku. Namun energi negatifnya hati-hati juga. Karena ada potensi seseorang yang akan menipu uang kamu. Ya. Atau membuat masalah di dalam keuangan kamu. Oke. Hanya itu. Hanya itu. Dijadikan pesan. Karena ini energi ke depan. Setiap energi ke depan yang kita baca. Bukannya. Atau apapunlah setiap pembacaan kartu ya. Setelah dibacakan, bukannya kita langsung menerima ya inilah nasib saya. Bukan seperti itu. Rindingan kartu seperti ini adalah melihat apa yang tak terlihat. Sehingga kita bisa lebih berwaspada. Bisa berhati-hati. Oke. Sebentar. Iya. Hanya itu. Hanya itu aja. Ambil di situ aja dulu. Karena kalau diruaskan ini luas sekali. Ya. Luas sekali. Intinya di sini ketika orang baru masuk, energinya. Luas pada dan hati-hati. Kenali mereka dengan baik di sini. Karena energinya cukup bikin kamu happy. Walaupun beberapa di sini hanya energi-energi apa ya. Kesenangan sementara. Nanti kalian menjalin hubungan di sini. Oke. Baik. Teman-teman. Bila bisa kamu ambil. Lepaskan yang kamu rasa bukan energi kamu. Tolak dengan tegas. Saya Nuzid Raisa. Salam dari Puskian. Dan terima kasih. Daaah.